Seorang waria pemandu lagu di Ciamis menjalankan bisnis haram prostitusi online. Modus pelaku menawarkan wanita melalui aplikasi khusus di internet dengan tarif Rp500.000 satu kali kencan. HM 23 tahun harus berurusan dengan anggota reskrim Polres Ciamis selasa siang. Waria yang berprofesi sebagai pemandu lagu ini nekat menjalankan bisnis haram prostitusi online. Modus pelaku dengan menawarkan gadis untuk dikencani pria hidung belang melalui aplikasi khusus di internet. Selain memajang foto perempuan yang dijualnya, pelaku sengaja menyediakan tempat hingga memberikan bonus alat kontrasepsi. HM memasang tarif Rp500.000 untuk satu kali kencan dengan gadis pilihan. Liciknya HM menggondol Rp400.000 sementara perempuan yang melayani pelanggannya hanya mendapat Rp100.000. Barang bukti yang diamankan pertama handphone yang digunakan untuk transaksi elektronik tersebut, chatting dan lain sebagainya. Terus ini uang transaksi tersebut, kemudian alat kontrasepsi. Di hadapan polisi, HM mengaku baru menjual tiga orang perempuan selama menjalankan aksinya. Polisi mengamankan barang bukti uang Rp500.000, telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi, alat kontrasepsi hingga pakaian dalam wanita. Akibat perbuatannya, HM harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman kurungan enam tahun penjara. Deden Rahadian, Ciamis